selamat menikmati diberikan kesehatan dan juga digampangkan rizki oke sobat di video kali ini saya ingin berbagi tips cara merawat bunga mawar atau memperbaiki bunga mawar yang seperti ini sobat jadi pertumbuhannya itu daunnya kuning dan ada bercak bercak seperti ini ini ada beberapa bunga mawar itu sama biasanya ini disebabkan oleh jamur sobat jadi media tanamnya itu saya menggunakan media tanam yang belum jadi dari kompos tetapi belum benar-benar jadi belum matang komposnya jadi tumbuhlah disana banyak jamur cara mengatasinya yaitu kita mengganti media tanam sobat maaf sobat ya disini saya lagi di kandang jadi banyak domba bersuara ini media tanam sobat oke sobat saya balik dulu kameranya ya ini sobat media tanam yang akan saya gunakan yaitu saya keruk tanahnya sekitar 10 cm agar pupuk kandangnya tidak terlalu banyak saya dapat jadi disini memang pas ya saya di bawah kandang domba seperti itu jangan dipakai karena itu masih mentah jadi ini yang kena hujan ini yang kena hujan sobat nah jadi tanah ini yang akan saya pakai selain untuk tujuannya untuk memindahkan dan mengganti media tanamnya sobat jadi disini saya akan melakukan penggantian ini sobat jadi akan saya pindahkan ke polybag yang lebih besar hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan media tanamnya sobat jangan lupa kita kasih dasar untuk penyangga di bawah biar si airnya itu lancar sobat kalau saya biasanya menggunakan stroform dan juga pecahan genting sobat suara domba sobat kita mulai masukkan media selamat menikmati selamat menikmati tanah yang tidak saya fermentasi jadi saya selalu menggunakan pesticida tanah sobat yang saya gunakan disini adalah puradan nah sobat ini adalah puradan puradan cukup setengah sendok saja sobat seperti ini tidak sobat dalam mengisi media tanam ini jangan sampai kita tekan kita cukup simpan saja dan kita turun-turun seperti ini, biar agak padat jika ada plastik kita buang oke, ini sudah cukup langkah selanjutnya kita bongkar bibit atau tanaman mawar yang apa namanya kenapa penyakit ini lihat media tanamnya saya menggunakan kompos tanah kompos tapi banyak yang belum jadi ini ternyata berbahaya juga untuk tanaman saya bongkar lihat akarnya sobat akarnya menghitam ini cirinya bahwa akarnya kena jamur sobat ya sekarang tanam cukup seperti ini akarnya ada di atas lalu lalu kita kasih tanah lagi jadi sobat kalau kita hobi menanam kita harus pandai-pandai memilih memilih media tanam yang bagus itu seperti apa karena jujur karena jujur saja sobat saya juga disini masih pemula saya hobi berkebun dari dulu sudah kecil sudah hobi tapi kalau untuk merawat tanaman saya masih harus banyak belajar jadinya seperti ini terima kasih terima kasih nah seperti ini sobat setelah ini lalu kita siram sobat sampai benar-benar kenap udah mulai kedap sobat untuk beberapa minggu atau beberapa satu bulan mungkin jangan dulu dikasih pupuk sobat karena ini akan membentuk dulu akar-akar baru dan ini masih banyak juga akar yang terluka sobat karena proses pemindahan seperti ini jadi kita harus sabar untuk menunggu dia stabil dulu baru kita beri pupuk maukah itu pupuk organik atau non-organik itu sama saja Oke sobat mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan tentang tips cara memperbaiki tanaman bunga mawar yang terserang sama atau yang terserang oleh jamur sobat terima kasih bagi sobat yang sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe dan dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dan terima kasih juga bagi sobat yang sudah mendukung semoga diberikan kencernya stiker Allah subhanahu wa ta'ala air kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati